KPK mencekal 6 orang anggota DPR ke luar negeri. Salah satunya adalah istri Surya Dharma Ali. Untuk memudahkan proses pemeriksaan kasus korupsi dana haji dan umrah, KPK mencekal 6 anggota DPR. Salah satunya adalah Wardatul Asriah, anggota Komisi 7, sekaligus istri tersangka dugaan korupsi dana haji dan umrah, Surya Dharma Ali. Keperluan pencegahan adalah agar sewaktu-waktu yang bersangkutan diperiksa tidak sedang berada di luar negeri. 6 anggota DPR dicekal sejak tanggal 22 Agustus hingga 6 bulan mendatang. Selain istri SDA, diantaranya ada Wakil Ketua Komisi 8 Fraksi Partai Demokrat Gondo Radityo Gambiro, 3 anggota Komisi 8 Fraksi Partai Demokrat Muhammad Bagowi, Ratu Siti Romlah dan Nurul Iman Mustafa, serta anggota Komisi 8 Fraksi P3, Hasrul Aswar. KPK telah menetapkan Surya Dharma Ali sebagai tersangka dugaan korupsi dana penyelenggaraan haji tahun 2012-2013. Ia diduga menyalahgunakan wawenang dengan mengajak 33 orang keluarga dan rekannya berangkat haji. Dara Aurora, Ties Adinda melaporkan untuk NET. Ya ini pelaksanaannya menjadi lahan korupsi. Padahal banyak umat muslim harus berjuang keras nih demi bisa menunaikan ibadah haji ini gitu ya. Iya beneris, makanya harus diusut tuntas. Kan banyak banget kan orang-orang yang pengen banget naik haji, mereka nabung, mereka apa, mereka berusaha keras. Jadinya harus diusut sampai selesai ke akar-akarnya.